Cahaya pagi menyinari pakaian putih Kian Rongzi. Dia sudah lama menyerah pada seni pesonanya, tapi dia memiliki kilau baru yang melampaui apapun di masa lalu. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Qingxian agak terkejut. Menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Kian Rongzi menjawab dengan sebuah pertanyaan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia selalu memiliki tujuan yang jelas, tapi saat ini, dia merasa agak tersesat. Dia hanya ingin bertemu dengannya, tapi dia tidak tahu kenapa. Apakah kamu tahu peluang apa yang telah kamu sia-siakan? Mengapa kamu tidak membuatnya sederhana saja dan beritahu aku apa yang kamu inginkan? Kata Li Qingxian. Saya tidak kekurangan kesempatan ini. Jika Anda menolak saya, lupakan saja saya mengatakan apapun, kata Kian Rongzi. Kamu ingin bertemu dengannya, tapi dia mungkin tidak ingin bertemu denganmu. Kalau begitu tolong katakan padanya apakah dia ingin bertemu denganku atau tidak, kita seimbang sekarang. Li Qingxian menatap Kian Rongzi dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, aku akan memberi tahunya. Terima kasih. Aku akan menunggunya di seratus aliran pemikiran. Aku akan membantumu menjaga wanitamu juga. Untuk mencegah Soaring Lokas King kembali lagi, dia harus tetap berada di prefektur Clear River untuk sementara waktu dan menunggu pembangunan formasi pelindung baru selesai. Karena kamu sudah mengatakan itu, jangan salahkan aku karena meminta pertanggung jawabanmu jika terjadi sesuatu padanya. Dengan itu, Li Qingxian berangkat, kembali ke pegunungan Chain dan kediaman King Xiao. En kecil masih bingung bagaimana dia bisa kembali begitu cepat, jadi dia mendengarkan Li Qingxian menjelaskan apa yang terjadi. Raja Belalang yang melonjak adalah yang terbaik dalam hal kekuatan dan strategi. Tidak heran wabah Belalang telah berlangsung begitu lama. Aku pasti akan membunuhnya. Kemarahan Li Qingxian belum juga meredah. Niat membunuhnya meluap. Kebenciannya terhadap Soaring Lokas King hampir melampaui kebenciannya terhadap Dragon King of the Sea. Meskipun Raja Naga Laut pernah membunuhnya sekali, itu hanyalah pertarungan biasa antar kultifator. Dia tidak harus bersikap begitu menjijikkan. Ayah, aku akan membantumu. Aduh, begitu burung Phoenix kecil itu berseru, dia digigit dengan kejam oleh Skeleton Demon lagi. Bulunya acak-acakan. Nak, ayo kita bicara setelah kamu lulus persidangan. Li Qingxian tersenyum, sebelum berkata pada En kecil, bantu aku melampiaskan amarahku terlebih dahulu. Bunuh klon komandan Diamond miliknya, lalu bunuh semua klonnya. Akan kutunjukkan padanya betapa kuatnya aku. Dia memanggil pagoda penekan iblis dan berkata kepada Marsikal Iblis belalang terbang, bagaimana? Kamu kalah lagi, kan? Lawan aku. Li Qingxian, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Lain kali, kamu mungkin tidak seberuntung itu. Soaring Lokas King segera menjawab, nadanya penuh ancaman. Hentikan omong kosongmu, waktu kematianmu telah tiba. Kematian, Anda membunuh salah satu doppelganger saya, tetapi saya masih memiliki ribuan doppelganger. Suatu hari nanti, aku akan memakanmu hidup-hidup, gigitan demi gigitan. Raja belalang yang melonjak tertawa dengan gila-gilaan. Pedang Little N menembus tubuh Flying Lokas Demon Marshal. Legenda mengatakan bahwa untuk membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan, Buddha menjelma menjadi miliaran bentuk. Dia berumur 10.001. Dan pedang ini adalah pedang pembunuh Buddha. Bahkan jika itu bisa membunuh 10.000, itu juga bisa membunuh satu orang. Dalam sekejap, puluhan ribu mil jauhnya, bekas luka pedang yang sama muncul di punggung Soaring Lokas King. Aura kematian yang pekat masih melekat di sana, tidak hanya mencegah penyembuhan luka, tetapi juga dengan cepat menyebar ke segala arah. Pedang apa ini? Raja belalang yang melonjak terkejut dan marah. Di masa lalu, bahkan jika klonnya menjadi abu, itu tidak akan mampu melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Sekarang, tidak hanya tubuh utamanya yang terluka, tapi juga cukup serius. Pedang yang membunuhmu. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu punya begitu banyak avatar? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak, melampiaskan amarahnya. Setelah Little N membunuh Flying Lokas Demon Marshal, dia menyerang lagi dan lagi, membunuh General Flying Lokas Demon satu persatu. Tubuh asli Soaring Lokas King penuh dengan luka. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Li Qingshan, anggap dirimu kejam. Mari kita tunggu dan lihat. Klon belalang terbang yang terjerat rantai segera berhenti bergerak. Dia memutuskan hubungannya dengan klon-klon ini. N kecil meletakkan pedang pembunuh Buddha. Sayang sekali, alangkah baiknya jika aku bisa membunuhnya seperti ini, kata Li Qingshan. Namun, dia tahu kalau dia terlalu banyak berpikir. Bahkan jika dia menikam tubuh utama Soaring Lokas King dengan pedang, akan sulit untuk mengambil nyawanya. Akan ada kemungkinan, luka pedang di tubuhnya tidak akan pulih secepat itu. Aku bisa mencoba mengetahui lokasinya. Namun, N kecil berusaha meramal, tetapi hasilnya sangat kabur. Teknik ramalannya tidak lagi dapat mengimbangi kultifasinya saat ini, dan ranah pihak lain juga ada di sana. Tidak perlu terburu-buru. Cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Li Qingshan meninggalkan beberapa belalang untuk digunakan rusin sebagai subjek percobaan, dan memberikan sisanya kepada Little N untuk disempurnakan. Meskipun belalangnya lemah, jumlahnya terlalu banyak. Mereka menumpuk di pegunungan kecil di lapangan Asura. Meskipun jumlah belalang pada wabah belalang kedua hanya sepersepuluh dari wabah belalang pertama, jumlah orang yang kehilangan nyawa akibat belalang hampir mencapai 1 juta. Li Qingshan juga mengumpulkan mayat belalang ini, yang secara tidak langsung setara dengan menjadi sumber daya Little N. Nilainya tidak kalah dengan wabah belalang pertama. Meski sedikit aneh, Li Qingshan bukannya tidak masuk akal. Di sisi lain, N kecil menyatukan kedua telapak tangannya dan bernyanyi dalam hati untuk beberapa saat. Baru setelah itu dia mengayunkan api sama di tulang putih dan melahap tumpukan mayat. Baginya saat ini, ini adalah hujan yang tepat waktu. Setelah melewati tiga kesengsaraan surgawi, selain pedang pembunuh Buddha yang telah ditingkatkan, Tasbih Tengkorak dan Spanduk Laut Darah yang seharusnya menjadi lebih kuat berada dalam kondisi setengah tidak berguna. Menggunakan sumber daya sebanyak ini untuk memperbaikinya adalah hal yang tepat. Hanya dengan begitu kekuatannya dapat mencapai puncaknya. Namun, dia membuat perkiraan kasar. Meskipun jumlah sumber daya ini bisa dikatakan sangat besar, dia takut dia hanya bisa memperbaiki salah satu harta tulang putih ke kondisi sempurna. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk memulai dengan Tasbih Tengkorak. Spanduk Laut Darah bisa membentuk ruangnya sendiri dan menjebak musuh di dalamnya. Namun fungsinya tumpang tindi dengan lapangan Asura, sehingga tidak sepraktis formasi Tengkorak Setan yang dibentuk oleh Tasbih Tengkorak. Jadi, dengan lambayan tangannya, Tasbih Tengkorak tersebar dan berubah menjadi Tengkorak di udara. Mereka berbalik dan tertawa aneh. Iblis Tengkorak yang bertarung dengan burung Phoenix kecil juga berubah menjadi Tengkorak dan memasuki Tasbih Tengkorak. Namun, selain itu, Tengkorak lainnya memiliki beberapa retakan. Ada yang tanduknya patah, ada pula yang giginya patah. Pedang pembunuh Buddha memimpin, dan api samadi dari tulang putih membumbung tinggi. Tengkorak-tengkorak itu meneguk banyak-banyak, dan retakannya perlahan sembuh. Burung Phoenix kecil mundur ke dasar gunung dan menatap api samadi tulang putih yang berkobar, secara naluriah merasakan ketakutan. Sebentar lagi, ayah akan mengajakmu bermain. Li Qingshan menepuk bahu burung Phoenix kecil itu dan juga tiba di sudut tempat tinggal, mulai berkultivasi. Dia tidak mempraktikan sembilan transformasi iblis dan ilahi, tetapi patung penindas iblis. Sembilan transformasi iblis dan ilahi telah mencapai hambatan baru. Akan sulit baginya untuk menerobos lagi dalam waktu singkat, tetapi patung penindas iblis adalah pertemuan baru yang kebetulan. Setelah menjadi Raja Daemon, sifat iblisnya telah semakin kuat, meletakkan dasar yang kuat untuk melemahkan hati iblisnya. Terlebih lagi, dia masih memiliki hati iblis dari banyak Raja Iblis sebagai sumber daya. Semuanya sudah siap. Meskipun dia hanya mengetahui delapan lapisan pertama dari patung penindas iblis, sebagai metode budidaya puncak biaracan Devanaga, selama dia bisa menguasai delapan lapisan pertama, itu sudah cukup baginya untuk mencapai ranah Raja Iblis. 1002. Di perut gunung yang gelap gulita, ki iblis melonjak ke bawah, sementara api tulang melonjak ke atas. Ki iblis mengandung kedengkian dan kedengkian yang tak ada habisnya, sedangkan api tulang berisi wajah ratapan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat jahat dan budidaya setan. Burung Phoenix kecil itu kembali menjadi bentuk manusia dan menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dia merasakan keinginan untuk pulang. Dunia luar terlalu berbahaya, dan dua orang di sampingnya bahkan lebih berbahaya di antara orang-orang berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka melakukan kejahatan secara tidak sengaja, kerusakan yang mereka timbulkan di dunia manusia pasti tidak kalah dengan Soaring Lokas King. Dia menggelengkan kepalanya dengan paksa. Jika dia bisa ditakuti oleh hal seperti ini, lalu apa gunanya meninggalkan gunung Fire Melt? Dia akan lebih baik tinggal di sarang burung Phoenix selama sisa hidupnya sebelum memulai ujian baru. Isi dari percobaan ini adalah menggunakan kemauannya sendiri untuk melawan tekanan mental yang mengerikan. Semua tasbih tengkorak telah diperbaiki. Tengkorak-tengkorak itu mulai memuntahkan api samadi dari tulang putih sebagai gantinya. Api yang meneru terus-menerus mengembun, berkontraksi, dan runtuh, mengembun menjadi manik doa tengkorak yang baru. Li Qingshan berdiri tepat di bawah. Tubuhnya yang kuat diselimuti oleh Qi Iblis, seperti menara penindas Iblis. Tiba-tiba, dia mulai bergerak, terus-menerus mengubah postur dan bentuk tubuhnya. Dia bergerak sangat lambat, menarik Qi Iblis yang melonjak. Dengan setiap gerakan, dia akan meninggalkan bayangan. Baru saja, itu sudah bubar. Itu adalah penampakan patung Demon Suppression, tapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka tampak sedikit berbeda. Itu tidak memiliki perjuangan yang menyakitkan seperti patung penindas Iblis, tapi ada rasa kecerobohan dan keliaran. Yang pertama terus-menerus menekan dan mengendalikan dirinya sendiri, sedangkan yang kedua melepaskan segalanya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Dia mengikuti urutan normal pada awalnya, dari urutan pertama ke urutan kedelapan, dan kemudian dari urutan kedelapan ke urutan pertama. Setelah mengulanginya lebih dari seribu kali, seluruh tubuhnya gemetar karena Qi Iblis dan mengacaukan tatanannya. Dia melompat dari yang pertama ke yang ketujuh, lalu kembali ke yang keempat. Gerakannya menjadi semakin lamban, tetapi burung Phoenix kecil itu merasakan tekanan yang lebih besar. Dia menahan keinginan untuk mundur, mengertakan gigi dan bertahan dalam diam. Lambat laun, gerakan Li Qingxian menjadi semakin mulus, mencapai tingkat di mana dia bisa menggerakkannya dengan bebas. Namun, alisnya masih berkerut. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak, patung penindas Iblis miliknya telah menyimpang dari arah normal. Lapisan pertama seharusnya adalah penyesalan awal dari hati Iblis, tapi yang dia pahami adalah hati Iblis yang tak berperasaan. Pada saat itu, dia telah memadatkan mutiara laut dalam dan mencapai alam kesengsaraan surgawi kedua, jadi dia tidak merasakan perubahan apapun. Tetapi ketika dia mencoba menggunakan patung penindas Iblis untuk menerobos alam besar, dia segera merasakan kesulitan yang sangat besar. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari pola pendahulunya dan membuat jalannya sendiri. Metode budidaya yang ditinggalkan oleh para pendahulu tidak dapat dipahami sesuai keinginan Anda. Sebaliknya, Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencocokkan niat para pendahulu untuk menguasai metode budidaya. Perubahan Little N pada jalan tulang putih dan keindahan luar biasa memungkinkan agama Buddha dan Iblis hidup berdampingan, dan bahkan ada kemungkinan bahwa hal itu sesuai dengan niat bodhisattva tulang putih. Bagaimanapun juga, bodhisattva tulang putih telah menjadi pusat kekuatan Buddha sepanjang hidupnya, dan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa pada dasarnya dibangun di atas kultivasi buddhanya. Namun, mustahil bagi kaum Iblis yang menciptakan patung penindas Iblis untuk memiliki hati Iblis yang tak kenal belas kasihan. Kalau tidak, kenapa dia menciptakan metode kultivasi yang harus dia lakukan hanyalah bekerja sebagai kaum Iblis, sebuah pekerjaan dengan masa depan yang sangat menjanjikan. Ini setara dengan sebuah artikel. Pembaca tidak hanya gagal memahami maksud penulis, tetapi mereka bahkan memiliki pemikiran yang sangat berlawanan, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk membenamkan diri di dalamnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerah untuk membacanya dan membacanya dengan enggan, namun mereka tidak akan mampu memahami esensinya. Semakin kuat metode penanamannya, semakin sulit artikelnya. Jika mereka ingin memahami esensinya, mereka memerlukan kemampuan pemahaman yang lebih besar, atau mereka akan dapat terhubung dengan penulisnya. Komunitas budidaya penuh dengan hal-hal seperti ini. Seorang kultivator kecil dengan kemampuan pemahaman yang biasa-biasa saja, atau bahkan bakat yang biasa-biasa saja, tiba-tiba akan melonjak setelah mendapatkan metode kultivasi yang kuat. Ini bukan hanya karena metode kultivasinya yang ampuh, tetapi karena pembaca dan penulisnya terhubung. Inilah sebabnya mengapa sangat sulit bagi generasi mendatang untuk mencapai ketinggian pencipta ketika mereka mempraktikkan suatu metode kultivasi. Tidak ada orang yang temperamen dan keadaannya persis sama. Namun, Li Qingshan tidak memiliki kemampuan Little N untuk memahami patung penindas iblis dengan paksa. Mustahil baginya untuk mengubah suasana hatinya dan terhubung dengan kaum iblis, apalagi menyerap pada patung penindas iblis. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencapai hambatan khusus. Dia mengeluarkan lapangan Asura lagi dan melangkah ke dalamnya, tiba di dunia yang lebih luas. Dia berteriak, penindasan setan. Desir, rantai penindasan iblis terbang keluar, membungkusnya dengan kuat. Masih kurang. Ledakan, menara penindas iblis turun dari atas, menekannya dan menjebaknya. Dia pada dasarnya tidak bisa bergerak. Hal pertama yang ditekan oleh patung penindas iblis adalah iblis batiniahnya. Apa yang memungkinkan dia melepaskan diri dari rantai dan menghancurkan menara bukanlah kekuatan atau kemampuan, tapi tekat dalam hatinya. Hanya tekat sejati yang bisa membantunya dalam mempraktikkan patung penindas setan. Waktu berlalu dengan tergesa-gesa, tasbih tengkorak Little N dipadatkan satu per satu. Dia telah melampaui jumlah aslinya, maju menuju ranah kultivasi yang lebih tinggi. Menara penindas iblis berdiri di atas tanah berwarna merah darah seperti gunung tunggal, bergetar lembut dan bergemuruh. Di bawah kendali rantai, Li Qingxian berkeringat deras saat dia menari dengan semua yang dimilikinya. Dia mengertakan gigi, wajahnya berkerut, dan gerakannya tidak berubah sama sekali, namun tekat yang dicarinya tidak pernah tiba. Penyesalan awal hati iblis, penyesalan awal hati iblis, penyesalan awal hati iblis, dia mengulangi dalam hati sebelum akhirnya mengutuk, sesaloh. Dia tidak merasa perlu merasa menyesal. Ini bukan karena dia sangat kuat, tapi karena dia tidak dilahirkan sebagai kaum iblis. Dia memiliki sifat manusia normal sejak awal, jadi dia tidak perlu berjuang melawan naluri bawaannya seperti kaum iblis. Setelah menenangkan diri dan memikirkannya, perjuangan semacam ini pada dasarnya adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Itu seperti bagaimana para pemakan api bersikeras untuk beralih ke metode budidaya air. Bahkan dia tidak bisa tidak mengagumi mereka. Tuanku juga seorang manusia, bukan saja garis keturunannya lebih murni dariku, tapi sifat kemanusiaannya mungkin jauh lebih baik juga. Bagaimana dia melakukannya? Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu biksu yang tidak marah itu telah menggunakan patung penindas iblis untuk menerobos kesengsaraan surgawi ketiga, yang membuatnya sangat bingung. Qingshan, biksu yang tidak marah mengabdi pada agama Buddha, tetapi dia juga membenci kejahatan. Setelah itu, dia tersesat dalam pembantaian. Pada saat dia sadar, kebenciannya tidak lagi terbatas pada musuh eksternal, tetapi juga pembunuhan dan pembunuhannya. Diri yang jahat, dia jelas perlu merasa menyesal atas hal ini. Suara N kecil tiba-tiba terdengar. Aku mengerti. Kalau begitu aku sudah selesai. Li Qingshan menyeringai. Orang-orang iblis ingin memiliki sifat manusia, sedangkan biksu yang tidak marah ingin menjadi biksu terkemuka yang memiliki kebajikan besar. Keduanya memiliki cita-cita yang lebih tinggi, itulah sebabnya mereka menyesali berbagai pikiran iblis di dalam hati mereka. Namun, dia hanyalah manusia biasa. Dia memiliki cinta dan benci, emosi dan keinginan. Kebaikan dan kejahatan adalah satu, ilahi dan iblis. Meskipun dia suka melakukan apapun yang dia inginkan, dia memiliki prinsipnya sendiri. Segala sesuatu yang telah dia lakukan dalam hidupnya tidak dapat digambarkan sebagai memiliki hati nurani yang bersih, namun dia yakin dia telah melakukan yang terbaik. Dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, itulah sebabnya dia tidak menyesal. Tetapi jika dia tidak menyesal, mengapa dia harus membasmi iblis? Seribu tiga. Terjebak dalam jaringnya sendiri. Li Qingshan segera memikirkan kalimat ini. Kemudian, dia duduk di bawah menara penindas iblis dan merenung selama tiga hari tiga malam, tetapi dia masih belum dapat menemukan solusi. N kecil juga tidak berdaya. Kecuali dia meninggalkan patung penindas iblis dan mengolahnya dengan metode budidaya yang berbeda. Bagaimana dia bisa mengharapkan hasil yang sama jika dia menanam benih yang berbeda? Pada hari keempat, rantai penindas iblis berbunyi. Li Qingshan berdiri dan berkata dengan tidak sabar, lupakan. Tidak bisakah aku menerobos dan menjadi raja iblis jika aku tidak bisa memahami patung penindas iblis? Li Qingshan mengeluarkan segenggam hati iblis. Hati iblis ini sangat jernih dan mengandung energi iblis yang tak terbatas. Itu adalah rampasan perang dari pemusnahan iblis di perbatasan selatan, hati raja iblis. Sifat iblis yang terkandung dalam hati raja iblis ini semuanya berbeda, tapi mereka tidak kekurangan kebencian atau pembantaian. Dia ingin mengekstraksi bagian kekuatan yang sesuai dengan hati iblisnya dan kemudian membuktikan daunnya melalui kekuatan, dengan paksa menerobos ke alam raja iblis. Dia melambaikan tangannya, dan hati iblis dengan berbagai bentuk dan warna melayang di sekelilingnya, bersinar dengan cahaya iblis yang samar. N kecil telah sepenuhnya menghapus spiritualitas mereka, jadi dia tidak perlu khawatir akan reaksi balik apapun. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah penyimpangan kultifasi, dan Li Qingshan akan segera melakukannya. Saat hati iblis menyala, menara penindas iblis tumbuh 10 kali lebih besar, seperti gunung yang mengjulang tinggi, menekan semua energi iblis. Bahu Li Qingshan tenggelam saat dia merasakan tekanannya meningkat, tapi dia berdiri di sana dengan mantap, tidak bergerak sama sekali. Dengan kekuatan iblis lembunya, bagaimana dia bisa ditekan oleh menara penindas iblis? Dia membuka mulutnya dan menarik nafas. Aliran energi iblis melonjak keluar dari hati iblis dan melonjak ke mulutnya, mengamuk di sekujur tubuhnya seperti banjir besar. Jika dia hanya seorang jenderal iblis, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Bagaimana membuktikan dao seseorang melalui kekuatan bisa begitu menyenangkan? Namun, sebagai raja iblis, tubuhnya sangat tangguh, seperti bendungan yang paling kokoh. Semburan energi iblis hanya bisa melonjak di dalamnya, dan ki iblis di tubuhnya terus meningkat, menjadi semakin kuat. Rantai penekan iblis semakin lama semakin tebal, mengunci semua sendi di tubuhnya dengan kuat, hampir menenggelamkan sosoknya. Li Qing San tidak peduli. Saat dia menyedot energi iblis dalam jumlah besar, dia dengan paksa mengedarkan patung penindas iblis dan mengarahkan energi iblis yang melonjak ke dalam hati iblisnya. Kaca! Hati iblisnya bersinar cemerlang, tetapi retakan muncul di sana. Meski tubuhnya kuat, hati iblisnya tidak sekuat itu. Ia tidak mampu menahan kekuatan besar ini dan hampir meledak. Spirit Turtle menekan lautan. Li Qing San tetap bergeming. Dia berteriak dengan suara rendah. Sosok penyuruh muncul di atas hati iblis dan bersinar dengan cahaya redup. Ia dengan mudah menekan hati iblis, menggunakan kekuatan eksternal untuk secara paksa menjaga stabilitas hati iblis. Dia tidak peduli apakah dia menyadarinya atau tidak. Dia hanya ingin memaksakan diri padanya, menimbun kuantitas untuk menyebabkan perubahan kualitatif. Kultifator biasa tidak akan berani melakukan hal ini. Namun, dia paling baik dalam menggunakan kekerasan, dan dia punya modal untuk melakukannya. Energi iblis melonjak. Baju besi ringan di tubuh Li Qing San menyebar terus-menerus, menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya berubah menjadi baju besi berat lagi. Selain tanduk banteng di baju besi dan kepala harimau di pelindung dada, penampilannya telah berubah total. Ada wajah hantu yang mengerikan di kaca helmnya. Itu terus-menerus berputar dan berubah, membuat berbagai ekspresi. Saat energi iblis terus melonjak, armornya menjadi lebih berat. Pada akhirnya, itu tidak lagi tampak seperti baju besi, tetapi lebih seperti mekanisme dari film fiksi ilmiah. Itu bertabrakan dengan Chains of Demon Suppression, menghasilkan suara logam yang bergesekan dengan logam. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan, itu pasti karena kekuatanmu tidak cukup besar. Pepata ini mungkin tidak berlaku di bumi pada kehidupan masa lalunya. Hukum kelahiran, kematian, penyakit, dan kematian tidak dapat dilawan tidak peduli seberapa besar kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Namun, itulah kebenarannya di dunia para kultifator ini. Selama mereka cukup kuat, hukum dunia masih bisa diinjak-injak. Saat ini, Li Qingshan menggunakan kekuatannya sendiri sebagai fondasi untuk berkultifasi dengan cara yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh orang lain. Retakan di hati iblis sudah sepadat jaring laba-laba, sepenuhnya dipertahankan oleh kekuatan luar. Namun, dia terus melahap energi iblis, membuat retakan semakin padat, membelah hati iblis menjadi butiran pasir yang lebih halus. Saat ki iblisnya tumbuh sedikit lebih kuat, tekanan dari menara penindas iblis dan pengekangan dari rantai penindasan iblis menjadi sedikit lebih kuat, berubah menjadi simpul mati. Namun, meskipun sifat iblis dari, musuh, lebih kuat, patung penindas iblis akan lebih kuat lagi, bahkan jika biksu yang tidak marah itu membuang menara penindas iblis, dia tidak akan mampu menekan dewa iblis Kiongki. Semuanya ada batasnya. Menggunakan hati raja iblis sebagai fondasinya, Li Qingshan segera mendorong patung penindas iblis ke tingkat yang ekstrim. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di menara penindas iblis yang mengjulang tinggi. Dia mencibir dan terus memurnikan energi iblis. Retakan segera menyebar ke seluruh menara. Saat ini, Li Qingshan telah berubah menjadi monster lapis baja yang tingginya lebih dari 100 meter. Dia tidak lagi peduli dengan penampilan patung demon suppression. Dia menyeret rantai penindas iblis yang berat di belakangnya dan membanting menara penindas iblis dengan tinjunya. Chines of Demon Suppression menghasilkan suara logam yang diregangkan dan dipelintir. Merusak. Li Qingshan bergidik dan merentangkan tangannya sekuat tenaga. Rantai penindasan iblis hancur sedikit demi sedikit, dan dia menghantam menara. Dengan gemuruh yang hebat, menara penindas iblis runtuh dengan keras, berubah kembali menjadi ki iblis yang melonjak dan melonjak kembali. Tubuh iblisnya semakin membengkak, panjangnya mencapai beberapa ratus meter. Baru saja, itu berhenti. Hati iblis yang selalu berada di ambang kehancuran mulai memadat lagi, berubah menjadi hati raja iblis. Seperangkat besar baju besi iblis terbungkus rantai, tapi itu bukan lagi pengekang, tapi senjata. Sebuah tanduk lurus menonjol dari tengah helm, menunjuk secara diagonal ke langit. Kebetulan itu adalah bentuk menara penindas iblis. Li Qingshan merasakan kekuatan baru di tubuhnya dan merasa senang di dalam hatinya. Semua kupu-kupu terperangkap dalam kepompongnya masing-masing, jadi mengapa mereka harus khawatir tidak bisa melepaskan diri? Masih ada berbagai masalah yang perlu segera diselesaikan, seperti kurangnya pengendalian kekuatannya, yang membuatnya sangat kikuk dan berat setelah demonifikasi, atau fakta bahwa ia dalam keadaan mengamuk setelah demonifikasi, atau fakta bahwa kualitas hati iblisnya jauh lebih buruk tanpa baptisan kesengsaraan surgawi. Namun, Raja Iblis tetaplah Raja Iblis. Semua masalah ini bisa diselesaikan secara perlahan. Dia yakin bahwa dia bisa mengendalikan keadaan apapun yang dia alami. Itu sudah cukup. Sambil berpikir, Li Qingshan berubah menjadi tubuh iblis dan dewa yang tingginya lebih dari 700 meter lagi, mengenakan satu set baju besi iblis berwarna merah tua. Saat memeriksanya, dia tidak mengira itu cocok untuknya. Pada akhirnya, dia kembali ke wujud manusianya dan menghilangkan sifat iblisnya. Namun, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya ditutupi oleh tanda iblis dan energi iblis. Jika dia berkeliaran di luar, kultifator lain mungkin bisa menemukan Raja Iblis hebat seperti dia dari jarak 50 kilometer. Dengan penampilannya saat ini, dia pasti tidak bisa memasuki biara cande vanaga. Untungnya, dia memiliki metode penindasan laut dari penyuruh. Tidak hanya menekan ki iblis, tetapi bahkan membersihkan mesin terbang iblis. Li Qingshan tiba di luar lapangan Asura dan menyerahkan hati iblis yang belum digunakan kepada N kecil. Obat-obatan spiritual dan batu spiritual pada dasarnya tidak berguna baginya, tetapi hati iblis dan kaum iblis tumbuh bersama. Mereka tidak dipadatkan dari kekuatan murni seperti inti emas. Sebaliknya, mereka agak mirip dengan sarira para penanam Buddha. Dia melemparkan hati iblis ini ke dalam spanduk laut darah dan perlahan meleburnya. Waktu berlalu, N kecil terus menyempurnakan tas bitengkorak, sementara Li Qingshan mulai melunakkan hati iblis. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Pada hari ini, seorang wanita berbaju merah tiba di luar kediaman King Xiao dan bertanya, Qingshan Qiyongsi 1004 Li Qingshan bersuka cita di dalam hati. Dia segera berhenti berkultivasi dan berdiri. Tepat ketika dia hendak pergi, dia merasakan aura lain. Seorang pria lapis baja berdiri di gunung di seberang kediaman King Xiao. Dia tampaknya berusia 30-an atau 40-an, dan dia berada pada kesengsaraan surgawi kedua. Dia memiliki wajah persegi dengan alis tebal, mata besar, dan batang hidung mancung. Dia tampak agak maskulin. Adik perempuan, apakah ini benar-benar tempat tinggalnya? Kaka senior Yue, apa menurutmu aku akan mengingat hal seperti itu? Kata Han Qiyongsi. Kamu salah paham, saudari junior. Menurutku pegunungan rantai bukanlah gunung terkenal dengan ki spiritual yang berlimpah. Sepertinya gunung itu tidak cocok dengan identitas komandan elang putih, itulah sebabnya aku mengajukan pertanyaan ini. Belum lagi, sudah bertahun-tahun, jadi tidak ada yang aneh meskipun kamu salah mengingatnya, kata kakak senior Yue. Bagaimana aku bisa salah mengingatnya? Saat dia membangun tempat tinggal ini, dia bahkan belum menjadi komandan White Hawk. Han Qiyongsi menjadi nostalgia, tapi dia juga agak kecewa. Huh, sepertinya dia tidak ada di dalam rumah. Adik perempuan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Karena dia sudah kembali ke Provinsi Hijau, dia seharusnya datang menemuimu sesegera mungkin. Kenapa dia malah membuatmu datang mencarinya? Ini adalah pertama kalinya kakak senior Yue melihat Han Qiyongsi berdandan dengan sangat cermat selama bertahun-tahun. Dia berseri-seri, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Dia melihat Tiyi dan mengetahui bahwa saya sedang berkultifasi terpencil, Han Qiyongsi menjelaskan. Kalau itu aku, aku pasti akan menunggumu di pintu masuk. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa menunjukkan ketulusanku, kakak senior Yue tersenyum. Jika kamu terus berbicara omong kosong denganku, aku akan membuatnya menghajarmu. Han Qiyongsi berkata dengan putus asa. Haha, itulah yang kuinginkan. Aku sudah mendengarmu menyebutkannya selama bertahun-tahun. Aku sudah lama ingin bersaing dengan Li Qingshan yang terkenal ini. Kakak senior Yue tertawa keras, bersiap untuk pergi. Tidak perlu ada kompetisi. Cari sendiri wabah belalang. Kamu akan mengesankan jika selamat. Setelah meninggalkan Provinsi Hijau selama bertahun-tahun, Li Qingshan menyapu wabah belalang segera setelah dia kembali, menyelamatkan kota Clear River di prefektur. Reputasinya berkembang sekali lagi, dan Han Qiyongsi juga merasa bangga. Adik junior, kamu mempersulitku. Aku bahkan tidak punya ladang asura. Bagaimana aku bisa menghadapi begitu banyak belalang? Senior Magang Saudara Yue menjelaskan. Dia sangat iri pada Li Qingshan. Ladang asura adalah harta karun tertinggi militer, dan tidak hanya sangat bermanfaat bagi budidaya seseorang, namun juga memiliki banyak kegunaan ajaib lainnya. Di seluruh Provinsi Qing, hanya ada satu, Raja Jenderal Agung, dan sekarang ada yang kedua. Hentikan omong kosong itu. Jika kamu tidak berani, maka kamu tidak berani. Han Qiyongsi berbalik dan hendak pergi ketika pintu batu tiba-tiba terbuka. Dia berbalik dan melihat sosok familiar dan wajah tersenyum. Jantungnya berdetak kencang dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Hati Li Qingshan juga tidak tenang. Melihat gaun merah menyalanya, dia mengingat masa lalu dan tiba di depannya dalam satu langkah. Dia memeluknya dan berkata dengan nada meminta maaf, aku sudah membuatmu menunggu lama sekali. Tidak apa-apa. Han Qiyongsi menggelengkan kepalanya, dan air mata langsung mengalir di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menyentuh pipi Li Qingshan seolah dia memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Untung kamu kembali hidup-hidup. Aku selalu khawatir kamu terbunuh di selatan. Apakah kamu tidak tahu betapa kuatnya suamimu? Hanya aku yang membunuh orang. Mengapa ada orang yang mau membunuhku? Li Qingshan menjulurkan dadanya. Melihat betapa bahagia dan gembiranya dia, hatinya dipenuhi kelembutan yang tak ada habisnya. Berhentilah membual. Suara Han Qiyongsi lembut. Senior magang saudara Yue berkedip. Dia bahkan mulai ragu apakah ini adalah adik perempuan junior yang dia kenal. Qiyongsi, siapa orang ini? Li Qingshan melirik kakak magang senior Yue dan bertanya pada Han Qiyongsi. Namaku Yuebing. Aku sudah lama mendengar nama rekan Li, jadi aku datang untuk memberi penghormatan. Yuebing melompat ke tebing dan memandang Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun dia tidak dapat merasakan aura apapun dari Li Qingshan dan tidak dapat menentukan kultivasinya, dia dapat merasakan kekuatan dari Li Qingshan. Itu seberat gunung, memberikan perasaan yang tak tergoyahkan. Dia memuji Li Qingshan di dalam hatinya. Mampu membuat adik perempuannya begitu memperhatikannya, dia sungguh luar biasa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini adalah saudara magang seniorku. Guru mengirimnya untuk mengawalku. Han Qiyongsi memeluk lengan Li Qingshan dan memperkenalkannya. Rekan Li Qingshan, segera setelah Anda kembali ke Kingsu, Anda memberikan pukulan telak kepada Raja Belalang Terbang. Sungguh mengagumkan. Namun, mata-mata Raja Belalang Terbang ada di mana-mana, jadi Anda harus berhati-hati. Jika tidak, saya tidak akan melakukannya. Aku tidak ingin merusak kesenangannya. Terima kasih, rekan Yue. Li Qingshan menangkupkan tangannya dan berkata, Qiyongsi, kamu telah menjadi murid. Bolehkah aku tahu siapa gurumu? Raja Jenderal Agung, Yue Wuyang. Dia juga magang senior ayah biologis saudara laki-laki Yue. Han Qiyongsi menekankan empat kata terakhir. Raja Jenderal Agung, Li Qingshan secara alami mengingat militeris nomor satu di Kingsu ini. Dia berkata kepada Yue Bing, saya tidak menyangka keluarga rekan Yue memiliki sejarah yang panjang. Saya minta maaf karena tidak mengenali Anda. Aku malu. Yue Bing sedikit tersipu dan berkata kepada Han Qiyongsi, adik magang junior, kamu terlalu kejam dengan kata-katamu. Siapa yang baru saja memintamu mengutarakan omong kosong? Sudah cukup bagus kalau aku tidak menghajarmu, kata Han Qiyongsi. Apa yang membuatmu malu? Li Qingshan sedikit bingung. Untuk memiliki ayah yang baik, seseorang harus merasa bangga. Rekan Li Qingshan berasal dari keluarga biasa, tetapi kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk melawan wabah belalang. Namamu dikenal di seluruh Kingsu. Saya telah berada di bawah bayang-bayang keluarga saya selama bertahun-tahun. Meskipun saya memiliki tubuh yang berkultivasi, saya tetap harus menggunakan nama ayah saya. Bagaimana saya tidak merasa malu? Li Qingshan memiliki kesan yang lebih baik tentang Yuebing ini. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sebuah sorakan datang dari belakang. Bagus sekali. Aku, Li Fengyuan, akan membuat nama untuk diriku sendiri. Aku tidak akan bergantung pada nama ayahku. Phoenix kecil keluar dari gua dan berkata dengan semangat tinggi. Yuebing tiba-tiba merasakan aura kuat datang ke arahnya. Tampaknya itu adalah aura iblis, tetapi berbeda. Han Qiyongsi sangat memperhatikan nama keluarga Li Fengyuan. Dia bertanya, Ayahmu, Li Qingshan, Phoenix kecil berkata dengan bangga. Li, Qing, San. Wajah Han Qiyongsi menjadi gelap. Dia mengertakan gigi dan berkata, Aku sudah mentoleransi omong kosongmu di luar. Tapi sekarang kamu bahkan telah membawa anakku kembali. Li Qingshan, apa yang kamu inginkan? Qiyongsi, jangan salah paham. Dia bukan anak kandungku. Dia anak baptisku. Anak baptisnya, Li Qingshan buru-buru menjelaskan. Yang biologis belum lahir. Benar-benar, Han Qiyongsi berkata dengan ragu. Tentu saja benar. Bocah, cepat ubah ke wujud aslimu. Li Qingshan menendang burung Phoenix kecil itu dari tebing. Dengan teriakan burung Phoenix, burung Phoenix melebarkan sayapnya dan terbang mengelilingi lembah, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ini, seekor burung Phoenix. Yue Bing tercengang. Begini, bagaimana saya bisa melahirkan seekor burung? Siapa yang bisa memastikannya? Meskipun tidak demikian, mungkin ada lebih banyak lagi di luar. Kata Han Qiyongsi. Kamu terlalu banyak berpikir. Kalau ada, itu urusanmu. Li Qingshan tertawa. Intuisi seorang wanita sungguh menakutkan. Yue Bing menatap Phoenix kecil. Ini bukanlah kunci permasalahannya. Bukan. Itu adalah burung Phoenix yang legendaris. Apakah N kecil ada di dalam? Han Qiyongsi memiringkan kepalanya dan melihat ke pintu batu gua. Dia sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia baru akan keluar setelah beberapa saat. Mengapa kita tidak pergi ke prefektur dan mengunjungi kembali tempat lama? Li Qingshan menyarankan. Tidak nyaman bagi orang lain untuk melihat adegan budidaya N kecil. Datang ke rumah saya. Tuanku ingin bertemu denganmu. Kata Han Qiyongsi. Raja Jenderal Agung ada di prefektur Clear River. Hanya untuk menemuiku. Seribu lima. Siang hari, di bawah gerbang tinggi di depan perkebunan Han. Dulu, aku berjuang keras untuk melamar. Li Qingshan tersenyum. Ya, sebelum saya menyadarinya, bertahun-tahun telah berlalu. Kata Han Qiyongsi. Benar-benar, aku belum pernah mendengar adik perempuanku menyebutkan hal itu. Teman, kamu sungguh luar biasa. Apakah Jenderal Han masih merasa tidak puas? Tanya Yue Bing. Apa yang bisa saya lakukan? Militer suka berkelahi dan membunuh. Anda bisa memperlakukannya sebagai perlakuan khusus. Li Qingshan mengangkat bahunya. Apakah kamu tidak menyukainya? Han Qiyongsi bertanya. Jika saya tidak menyukainya, mengapa saya harus berjuang untuk masuk? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung lagi saat ini. Kali ini, aku tidak butuh bantuanmu. Saya sendiri sudah cukup untuk berjuang mencapai ayah mertuahan. Bahkan jika kamu ingin bertarung, tidak ada yang bertarung untukmu. Ketika mereka mengatakan itu, pintu terbuka, dan Han Tiyi keluar untuk menerima mereka. Li Qingshan berjalan menaiki tangga dan memasuki kawasan Han yang seperti benteng. Tanpa melihat tentara dan formasi, suasana sebenarnya terasa sedikit dingin dan suram. Dia mengikuti jalan dalam ingatannya dan tiba di aula bagian dalam perkebunan. Bahkan sebelum dia masuk, dia mendengar raungan marah dari biksu yang tidak marah itu. Murid terkutuk, kamu menipu adik laki-lakimu untuk kembali. Mengatakan sesuatu seperti, mungkin aku akan berada di sini sebelum kamu. Sudah berapa lama, mengapa kamu tidak masuk ke sini? Harus disebutkan bahwa biksu yang tidak marah itu agak menakutkan ketika dia menjadi marah. Yue Bing dan Han Qiongzi sama-sama terkejut. Mereka memandang Li Qingshan dengan cemas. Orang yang paling tidak mampu mereka provokasi dalam komunitas budidaya adalah tuan mereka. Jika mereka membuat tuannya begitu marah, muridnya mungkin akan menderita. Cukup, cukup. Kamu beruntung aku telah kembali. Siapa yang tahu berapa banyak manfaat yang telah dijanjikan Raja Yue Selatan kepadaku, bersikeras agar aku tetap berada di tanah milik Raja Yue sebagai tamu terhormat. Kalau bukan karena demi kebaikanmu, aku akan hidup bahagia di Provinsi Kabut. Li Qingshan memasuki aula tanpa peduli. Biksu yang tidak marah itu sama seperti sebelumnya, mengenakan jubah biksu yang lusuh dan duduk di sana dengan dada terbuka, menatapnya dengan marah. Seorang lelaki tua yang bermartabat duduk di samping biksu yang tidak marah itu. Rambutnya yang putih ke abu-abuan disisir dengan cermat, dan wajahnya yang persegi dan bermartabat memiliki kemiripan dengan Yue Bing. Tak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah jenderal hebat, Wang Yue Wuyang. Yue Bing memandang Li Qingshan dengan kaget. Meskipun dia adalah putra dari jenderal agung, jika dia berani tidak menghormati orang yang lebih tua, dia pasti akan dipukuli sampai mati. Bahkan sekarang pun, masih sama. Jenderal Agung Lord agak tidak senang. Pupil matanya sedikit mengecil saat niat membunuh seorang ahli puncak sekolah militer dilepaskan. Segera, ada tekanan yang kuat. Tekanan dari dua pembudidaya hebat memenuhi aulah seperti gunung dan lautan. Han Anjun menahan napas. Han Kiongzi dan Yue Bing bahkan tidak bisa membungkuk jika mereka mau. Ekspresi Li Qingshan tidak berubah sedikitpun. Dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, Li Qingshan menyapa guru, jenderal agung, dan ayah mertuahan. Tidak buruk, sepotong kejutan melintas di mata Yue Wuyang. Bahkan seorang kultifator hebat pun mungkin tidak bisa tetap tenang di bawah tekanannya. Tentu saja, Li Qingshan tersenyum. Raja Yue Selatan ingin kau tetap berada di Provinsi Kabut. Biksu yang tidak marah itu bertanya. Ini adalah masalah prinsip. Provinsi hijau dan Provinsi Kabut sudah berada dalam bahaya. Jika bukan karena wabah setan dan wabah belalang, mereka pasti sudah berjuang sampai akhir. Tuan, Anda juga sudah mulai berakting. Apakah Anda tidak tahu seperti apa sikap Raja Yue Selatan? Li Qingshan tersenyum. Itu hanya tipuan kecil untuk membuat perpecahan di antara kita. Dasar murid terkutuk, jawablah dengan jujur apapun yang kutanyakan padamu. Di mana Wan Will? Tanya Biksu yang tidak marah itu. Dia masih berkultifasi terpencil. Dia akan muncul dalam beberapa hari ke depan. Saat itu, dia jelas akan melapor ke biara cande Fanaga, kata Li Qingshan. Itu bagus. Baru pada saat itulah Biksu yang tidak marah itu merasa lega. Berita tentang Li Qingshan yang membasmi wabah belalang telah sampai ke biara cande Fanaga, tetapi yang paling dipedulikan oleh Biksu Daunless adalah keberadaan N kecil. Dia mendengar bahwa dia tidak bersama Li Qingshan, jadi dia takut sesuatu akan terjadi padanya. Namun, setelah menunggu beberapa saat, Li Qingshan tidak berniat melapor ke biara cande Fanaga. Jenderal Agung Raja kebetulan mengunjungi Biksu yang tidak marah, jadi mereka datang ke prefektur Clear River bersama-sama. Tuan, Anda benar-benar bias. Sangat disayangkan menjadi murid langsung Anda. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menjadi Biksu? Kami umat Buddha hanya mengurus diri kami sendiri. Biksu yang tidak marah itu tersenyum. Dia tidak pernah khawatir Li Qingshan akan mengkhianati biara cande Fanaga, sama seperti dia tidak pernah berharap Li Qingshan setia kepada biara cande Fanaga. Baru saja, dia hanya marah untuk memberinya pelajaran. Benar saja, dia gagal menakutinya. Guru, sepertinya Anda telah mengatakan suatu kebenaran yang mengesankan. Apa yang terjadi dengan membebaskan semua orang dari penderitaan? Kata-kata mabuk, kata-kata mabuk. Nak, kamu adalah momok kemanapun kamu pergi. Jika Anda tinggal di Provinsi Kabut, Anda akan sangat membantu Provinsi Hijau. Oh iya, kamu masih berhutang harta iblis padaku. Li Qingshan tiba-tiba teringat akan janji Biksu yang tidak marah itu. Itukah sebabnya kamu kembali? Bukan itu, aku dikenal sebagai raja orang liar di selatan. Harta apa yang kurang dariku? Apakah aku benar-benar kekurangan hal seperti itu? Sungguh raja yang liar, maka aku tidak akan memberikannya padamu. Kami sudah menyetujuinya, jadi bagaimana mungkin aku tidak memberikannya padamu? Serahkan, Li Qingshan mencengkeram kerah Biksu yang tidak marah itu. Murid terkutuk, lepaskan aku. Itu membuat murid-murid sekolah militer lainnya linglung. Tidak banyak orang di seluruh komunitas budidaya yang memperlakukan satu sama lain dengan tidak sopan. Namun, mereka tahu bahwa guru dan muridnya sebenarnya rukun. Yue Bing diam-diam melirik Yue Wu Yang. Ini jauh lebih baik daripada anak kandungnya. Yue Wu Yang meliriknya, dan cahaya dingin tampak menyinari matanya. Yue Bing mundur dan memberi hormat militer. Dia berkata dengan tegas, General Agung Raja, untungnya, Yue Bing telah menyelesaikan misinya. Saya telah mengantarkan adik perempuan saya dengan selamat dan mengundang Komandan Li kemari. Yue Wu Yang mengangguk sedikit sebelum terbatuk lembut lagi. Biksu yang tidak marah itu berkata, murid terkutuk, ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh rekan Yue padamu. Kamu harus menjawabnya dengan jujur. Han Qiong Zi juga memberinya tatapan memohon. Dia takut dia akan kehilangan kesabaran dan membuat marah tuannya, yang akan menyusahkannya. Li Qing Shan melepaskan kera biksu yang tidak marah itu dan berkata dengan tegas, Guru Qiong Zi adalah seniorku. Silakan bertanya apapun kepadaku, General Agung Raja. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Dari mana kamu mendapatkan asura fieldmu? Yue Wu Yang langsung melanjutkan pengejaran. Ladang asura bukanlah harta karun misterius. Menyempurnakannya akan membutuhkan sumber daya dan usaha yang cukup. Itu setara dengan memurnikan sepuluh harta karun misterius, jadi itu memiliki arti yang sangat istimewa bagi sekolah militer. Raja Pohon beringin memberikannya kepadaku, kata Li Qing Shan dengan tenang. Dia memberikannya padamu. Mengapa, Yue Wu Yang ragu? Meskipun Raja Pohon beringin dikenal karena kelembutan dan kemurahan hatinya, mustahil baginya untuk memberikan harta tertinggi seperti itu dengan mudah tidak peduli betapa murah hati dia. Apakah ada yang aneh dari teman yang saling memberi hadiah? Li Qing Shan berkata seolah itu sudah jelas. Kamu sedang membicarakan tentang teman. Apa aku salah dengar? Yue Wu Yang mau tidak mau mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya yang serius dan persegi. Eksistensi macam apa Raja Pohon beringin itu? Dia awalnya adalah salah satu dari sepuluh Raja Daemon yang terkenal di sembilan provinsi. Sekarang setelah dia menyempurnakan kuali provinsi kabut, dia bahkan telah menjadi dewa provinsi kabut. Bahkan Yue Wu Yang tidak yakin bahwa dia bisa berdiri sejajar dengannya, namun seorang komandan White Hawk yang jumlahnya sangat sedikit sebenarnya cukup berani untuk menyebut dirinya sebagai teman Raja Pohon beringin. Bukankah itu lelucon terhebat di dunia? 1006. Jika kamu tidak percaya padaku, silakan bertanya kepada Raja Pohon beringin. Itu hanya lapangan Asura. Apakah perlu membuat keributan seperti itu? Li Qingshan berkata tanpa daya. Namun, selain Han Kiongsi, semua orang yang hadir merasa ragu. Kamu ingin aku pergi ke provinsi Miss? Yue Wu Yang sudah yakin bahwa Li Qingshan berbohong. Tidak mungkin mereka meminta bukti kepada Raja Pohon beringin. Tidak perlu untuk itu. Li Qingshan mempertimbangkannya dan mengeluarkan buah kebijaksanaan dari cincin sumerunya. Dia memberikannya kepada Han Kiongsi dan berkata, Makanlah dan berikan aku benihnya. Ini adalah, Han Kiongsi terkejut. Dia menatap buah bercahaya di tangannya. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu bukanlah hal biasa. Tampaknya mengandung misteri alam yang tak ada habisnya, sangat menarik perhatiannya. Ini buah beringin. Kamu bisa menganggapnya sebagai hadiahku. Maaf sudah membuatmu menunggu bertahun-tahun, kata Li Qingshan tulus. Sebelum Han Anjun dan Yue Bing dapat memahami situasinya, Raja Jenderal Agung dan Biksu yang tidak marah berdiri pada saat yang sama dan berkata bersama, Buah Kebijaksanaan. Mereka tidak dapat disalahkan karena terkejut. Buah Kebijaksanaan terkenal di sembilan provinsi. Faktanya, beberapa orang bahkan menganggapnya sebagai buah spiritual terbesar di dunia. Buah spiritual biasa, tidak peduli seberapa kuat kecerdasannya, hanya dapat digunakan sebagai sumber daya untuk menghemat waktu dalam berkultivasi. Buah spiritual yang lebih berharga dapat meningkatkan bakat para kultivator, tetapi buah tersebut hanya digunakan untuk memurnikan jiwa dan memperkuat tubuh. Namun, buah kebijaksanaan dapat secara drastis meningkatkan kemampuan memahami seorang kultivator. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya di dunia mengalami hambatan selama budidaya mereka, terjebak di berbagai bidang budidaya. Kebanyakan dari mereka melakukan hal tersebut karena kemampuan pemahamannya yang kurang. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, seberapa kuat tubuh mereka, atau seberapa murni jiwa mereka, itu tidak ada gunanya. Inilah nilai buah kebijaksanaan. Bahkan seorang kultivator hebat seperti Yue Wu yang pun akan tertarik. Tidak ada yang akan mengeluh tentang kemampuan pemahaman mereka yang terlalu rendah. Murid terkutuk, dari mana kamu mendapatkan buah kebijaksanaan ini? Biksu yang tidak marah itu bertanya dengan heran. Saya mencurinya, kata Li King San. Apa, Biksu yang tidak marah itu tercengang. Dia merasa otaknya sedikit kurang. Mencuri sesuatu dari Raja Pohon Beringin, dan itu adalah buah kebijaksanaan. Mungkin bahkan klan kekaisaran di Provinsi Naga tidak akan mampu melakukannya. Tuan, bukankah kamu berbicara omong kosong? Tentu saja, itu diberikan kepadaku oleh Raja Pohon Beringin. Li King San menggelengkan kepalanya. Biksu yang tidak marah itu tidak bisa berkata-kata. Dia telah mengetahui dari duo Ge bahwa hubungan Li King San dengan Raja Pohon Beringin bukanlah hal biasa. Ada cabang Raja Pohon Beringin di Gunung Sava Ge, tapi ada banyak cabang Raja Pohon Beringin. Berapa banyak dari mereka yang dapat memperoleh buah kebijaksanaan? Yue Wu Yang mengerutkan alisnya, dan hatinya bergetar. Apakah surabah itu benar-benar hadiah dari Raja Pohon Beringin? Bahkan putranya sendiri tidak begitu dekat dengannya. Yue Bing menghela nafas sebelum menerima tatapan tajam lagi dari Yue Wu Yang. Dia berpikir, saya tidak menyangka Li King San akan begitu murah hati. Adik perempuan junior benar-benar tidak menunggu apapun selama bertahun-tahun. Sangat tomboy, tapi ketertarikannya terhadap pria sungguh mengagumkan. King San, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tidak bisa menerima sesuatu yang begitu berharga. Kamu sebaiknya memakannya. Han Kiong Zi kembali sadar dan mengembalikan buah kebijaksanaan kepada Li King San. Kenapa kita harus menyimpannya sendiri? Dan, aku sudah memakannya, jadi percuma saja kalau aku makan yang lain. Milikmu jauh lebih baik dari milikku. Itu dipadatkan oleh Raja Pohon Beringin setelah dia menjadi dewa Provinsi Kabut. Ini berisi pecahan kuali Provinsi Kabut. Dia mengatakan itu memiliki kegunaan menakjubkan lainnya. Mata Yue Wu Yang menyipit, dan dia menatap buah kebijaksanaan dalam-dalam. Tidak heran dia merasa buku itu berisi hukum dunia. Buah kebijaksanaan mungkin bernilai lebih dari ladang suraba. Itu sudah cukup untuk mengubah jalan hidup seorang kultifator. Jika orang yang menerima buah kebijaksanaan bukanlah Han Kiong Zi, dia mungkin tergoda untuk mengambilnya dengan paksa. Han Kiong Zi tidak menolaknya lagi. Sebenarnya, ketika dia mendengar bahwa Li King San telah berhasil melewati wabah belalang, dia merasa senang sekaligus sedih. Awalnya, dia pikir dia bisa lebih dekat dengannya setelah bertahun-tahun berkultifasi dengan susah payah, tetapi setelah bertahun-tahun, dia menemukan bahwa jarak di antara mereka semakin besar dan semakin besar, hampir di luar jangkauannya. Persis seperti ramalan Han Anjun di masa lalu. Dia memandang Li King San dan berkata pelan, Dengan buah kebijaksanaan ini, aku bisa lebih dekat denganmu. Makanlah dan berikan benihnya kepadaku. Aku akan meminta Raja Pohon beringin untuk menghadapi mereka, kata Li King San kepada Han Kiong Zi. Tidak perlu, Kiong Zi, buah kebijaksanaan sangat berharga. Luangkan waktu dan perlahan perbaiki, kata Yue Wu Yang. Ya, Tuan, kata Han Kiong Zi. Jadi, Jenderal Agung mau mempercayaiku. Li King San tersenyum. Biarpun Raja Pohon beringin memberimu surabah, dari mana Raja Pohon beringin mendapatkannya. Yue Wu Yang bertanya. Kamu harus bertanya kepada Raja Pohon beringin tentang hal itu. Jika kamu tidak ingin pergi ke Provinsi Kabut, kamu harus menunggu sebentar. Li King San mengulurkan tangannya. Bukankah dia memberitahumu saat dia memberikannya padamu? Yue Wu Yang bertanya. Saya pikir dia mengambilnya dari suatu tempat, kata Li King San. Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Yue Wu Yang bertanya. Tidak masalah. Li King San mengeluarkan lapangan asura dan menyerahkannya kepada Yue Wu Yang. Hmm, saya tidak menyangka Anda telah tumbuh sedemikian rupa. Sepertinya Anda sudah berusaha keras. Yue Wu Yang mengutak atik lapangan asura. Kidarah yang menyelimutinya melebihi ekspektasinya. Dia tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah dialaminya. Memang, Li King San telah memenangkan beberapa pertempuran penting di lapangan asura. Kamu bisa memanggil komandan asura sekarang, kan? Bisakah kamu mengendalikan mereka? Yue Wu Yang ragu. Asura jauh lebih kuat daripada kultifator biasa. Jika budidaya mereka serupa, pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang. Bisa, tapi aku sudah membunuh mereka semua. Aku hanya menyisakan satu yang enak dipandang. Tidak perlu mengendalikan mereka. Siapa yang membunuh mereka? Bagaimana mereka membunuh mereka? Itu akan sulit untuk dijelaskan. Bolehkah saya bertanya apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan, Jenderal Agung? Sebaiknya kau beritahu aku saja. Li King San sudah menjadi agak tidak sabar. Li King San, jangan mengira aku datang untuk menyakitimu, atau aku tidak akan memanggil tuanmu secara khusus. Tahukah Anda bahwa setiap lapangan asura berbeda-beda? Saya menduga ladang asura yang Anda miliki awalnya adalah milik Pangeran Siking sebelum diambil alih oleh Bulan Utara. Bulan Utara mati di Provinsi Kabut, itulah sebabnya ia berakhir di tangan Raja Pohon Beringin. Dulu ketika Pangeran Siking datang ke Komando Ruyi, dia menyebabkan gangguan yang sangat besar dalam rangka menyempurnakan lapangan asura. Jenderal Agung tahu segalanya tentang ini. Ketika lapangan asura muncul kembali di Prefektur Clear River, dia langsung mencurigai hal ini. Aku tidak yakin tentang itu, tapi terus kenapa? Kata Li King San. Tahukah kamu bahwa Pangeran Siking telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga dan menjadi putra mahkota ketiga siaraya? Masalah lapangan asura akan segera sampai ke telinganya. Kudengar dia punya keluhan denganmu sejak awal. Jika dia mengetahui bahwa asura field yang hilang ada di tanganmu. 1007 Li King San sangat membenci Siking, Bajingan, tapi dia merasa akan terlalu merepotkan jika dia datang jauh-jauh ke Provinsi Naga untuk membalas dendam. Jika dia datang jauh-jauh hanya untuk dipukuli, itu yang terbaik. Kamu tidak khawatir? Yue Wu yang awalnya berpikir bahwa meskipun Li King San tidak pucat karena ketakutan, wajahnya pasti akan tenggelam setelah mengatakan itu. Sikapnya terlalu tidak terduga, atau dengan kata lain, dia, terkejut, sejak bertemu pria ini. Li King San berkata, saya khawatir. Bagaimana saya tidak khawatir? Dia khawatir dia tidak akan datang. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Han Qiongzi bertanya dengan cemas. Jadi biarlah jika seorang kultifator hebat memandangnya sebagai musuh, dan dia bahkan adalah seorang pangeran dari Gritsia. Siking belum lama menjadi Markis Rui, namun sifat brutalnya telah mengakar kuat di hati orang-orang di Komando Rui. Cara paling sederhana adalah mengembalikannya kepada pemiliknya, atau Siking pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Bagaimanapun juga, dia menyempurnakannya, jadi itu masuk akal. Raja Pohon Beringin yang Anda sebutkan adalah musuh Gritsia saat ini, jadi hanya akan menjadi kelemahan jika saya menyebutkannya. Yue Wu yang memasang wajah muram. Dia masih belum terbiasa dengan sikap tidak sopan Li King San. Saya menghargai niat baik Anda, General, tapi mungkin mustahil bagi saya untuk menyerahkan lapangan Asura secara cuma-cuma. Li King San menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ada cara lain. Serahkan ladang Asura kepadaku. Beritahu yang lain bahwa aku meminjamkannya kepadamu, dan aku akan menanggung semua kesalahan Siking. Yue Wu yang menepuk lapangan Asura di tangannya dan mengungkapkan tujuan sebenarnya. Dengan identitasnya sebagai Raja General Agung, dia sudah cukup untuk bersaing dengan Putra Mahkota Siaraya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku, Yue Wu yang, tidak akan pernah memanfaatkan seseorang yang lebih lemah dariku. Aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Saya sudah meminta tuanmu untuk datang sebagai saksi. Jika Li King San benar-benar seorang kultifator inti emas, tidak diragukan lagi ini akan menjadi solusi terbaik. Namun, meskipun itu hanya untuk menarik Siking, dia tidak akan pernah menyerahkan lapangan Asura. Belum lagi nilai Asura Field baginya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikompensasi oleh Yue Wu Yang. Apakah ada cara lain? Kamu harus bertanya pada tuanmu. Yue Wu Yang percaya bahwa Li King San pada akhirnya akan menerima lamaran ini. Apa yang dikatakan rekan Yue mungkin bukan cara yang buruk untuk mengatasi masalah ini. Jika kamu benar-benar tidak ingin menyerah di lapangan Asura, maka kembalilah ke biara cande Fanaga. Kata Biksu yang tidak marah itu dengan serius. Jika Siking bersikeras memaksaku untuk menyerahkan ladang Asura, akankah biara cande Fanaga benar-benar melindungiku? Li King San menggelengkan kepalanya. Itu mungkin saja terjadi, tapi dia mungkin tidak punya wajah untuk melakukannya. Aku akan melindungimu, kata Biksu yang tidak marah itu. Terima kasih, Guru. Saya tidak ingin mempersulit Anda, dan saya tidak ingin bergantung pada orang lain untuk melindungi saya. Kata-kata Biksu yang tidak marah semakin menegaskan dugaan Li King San. Provinsi hijau bukanlah negeri liar seperti Provinsi Kabut. Kerajaan sia besar telah berkuasa selama lima milenium, dan bahkan jika mereka goyah, itu sudah cukup untuk menghalangi sebuah sekte. Jika lapangan Asura adalah miliknya, maka biara cande Fanaga tidak akan pernah mengizinkan orang luar datang mengetuk pintu mereka. Namun, Siking hanya punya 30 persen alasannya. Dengan identitasnya sebagai seorang pangeran, dia bisa mencapai 10 persen. Mustahil bagi kepala biara dan Biksu Daunless untuk menentangnya secara langsung demi kepentingannya. Mungkin mereka akan mencoba membujuknya untuk menyerahkan lapangan Asura untuk menyelesaikan masalah ini. Sebaiknya kau mempertimbangkannya dengan baik sebelum mengambil keputusan, kata Yue Wu Yang. Tidak perlu mempertimbangkannya. Jika Siking ingin datang, biarkan dia datang. Ketika Li King San sampai di sana, dia tiba-tiba melihat ke belakang. Bukankah dia sudah ada di sini? Bicaralah tentang iblis dan dia akan muncul. Biksu yang tidak marah dan Yue Wu Yang keduanya berdiri. Mereka juga merasakan aura yang luar biasa dengan cepat mendekati tanah milik Han. Mereka menatap Li King San dengan heran. Dia sebenarnya memiliki indera yang tajam. Dalam sekejap, aura menyelimuti langit di atas tanah milik Han, dan suara dingin dan bermartabat terdengar. Di mana Li King San? Seorang pria dengan mahkota emas dan jubah kuning samar bersulam menatap tanah milik Han di bawah. Tubuhnya memancarkan aura kebangsawanan, yang melemahkan temperamen jahatnya. Di sampingnya, seorang wanita berbaju putih berdiri dengan tangan disilangkan. Dia memegang kipas lipat giyok di tangannya, dan ada senyuman tipis di wajahnya. Rambutnya diikat menjadi ekor kuda sederhana. Dia tidak memiliki aura mendominasi seorang pria, tetapi dia memiliki sikap yang alami dan tidak terkendali. Si King, sudah lama tidak bertemu. Li King San keluar dari aula dan berhenti sejenak. Dan Komandan Gu, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Benar saja, dia juga telah melewati tiga kesengsaraan surgawi dan bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Komandan Li, pangeran ketiga sedang mencarimu, jadi aku membawanya ke sini. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Gu Yanying tersenyum. Bagaimana bisa? Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Li King San tersenyum dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa pangeran ketiga mencari saya? Si King melihat biksu yang tidak marah dan Yue Wu yang di belakang Li King San dan menekan niat membunuhnya. Dia berkata terus terang, serahkan lapangan asura, dan kami akan menghapuskan keluhan kami, atau... Jika dia menahan lidahnya, akan lebih jelas lagi bahwa dia tidak akan mengatakannya. Itu adalah ancaman yang terang-terangan. Keluhan apa yang kami miliki? Apakah kamu tidak menerima kekalahanmu saat itu? Li King San berbalik dan mengambil lapangan asura dari tangan Yue Wu yang... Dia melemparkannya dengan santai dan segera menarik perhatian Si King. Dia berseru, lapangan asuraku. Salah, ini lapangan asuraku, Li King San mengoreksinya. Li King San, dari mana kamu mendapatkan lapangan asura ini? Si King bertanya. Aku mengambilnya di pinggir jalan. Apa hubungannya denganmu? Orang dahulu pernah berkata bahwa itu milik siapapun yang mengambilnya. Li King San bahkan tidak mau repot-repot menjelaskannya. Li King San. Si King mengertakan gigi. Kemarahan melonjak di dadanya. Sejak dia menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dan berubah dari seorang pangeran biasa menjadi putra mahkota Siaraya, tidak ada lagi yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Kebencian di matanya semakin meningkat. Jika bukan karena biksu yang tidak marah itu hadir, dia akan langsung membunuhnya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku akan menghitung sampai tiga, dan kamu mengembalikan lapangan asura kepadaku. Aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Satu. Dua. Li King San menjawab sambil tersenyum. Tiga. Pangeran ketiga. Jika muridku telah menyinggungmu dengan cara apapun, kamu bisa menanggungnya. Sebagai gurunya, saya juga sering diintimidasi olehnya. Biksu yang tidak marah itu terkekeh dan menepuk bahu Li King San. Hati Li King San menghangat. Biksu yang tidak marah itu jelas tidak bercanda ketika dia mengatakan dia akan melindunginya. Apakah kamu akan melindunginya, Tuan yang tidak marah? Si King bertanya. Lindungi dia. Kekurangan apa yang dimiliki murid saya? Bahkan jika dia nakal, sombong, dan bodoh, itu masih lebih baik daripada membunuh orang yang tidak bersalah karena alasan egoisnya sendiri. Kata Biksu yang tidak marah itu. Anda, ekspresi si King berubah, dan dia mengepalkan tinjunya. Namun, biara Candefanaga memiliki pengaruh yang besar, dan mereka berbagi suka dan duka dengan tanah milik Rajacu. Mustahil baginya untuk berselisih dengan mereka hanya karena satu ejekan, dan bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin bukanlah lawan mereka. Ah, King, ayo turun. Kita bisa membicarakannya pelan-pelan, kata Gu Yanying pada si King. Yanying, kamu memilih waktu ini untuk membawaku ke sini karena kamu tidak ingin dia mati, kan? Si King berkomunikasi. 1008 Li Qingxian, aku akui kamu jauh lebih kuat dari sampah biasa, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak membuat kesalahan. Jangan merusak masa depanmu yang cerah hanya demi harta duniawi. Bahkan ketika si King berdiri di depan Li Qingxian, dia masih meremehkannya dan menyuruhnya berkeliling. Masa depanku tidak bisa hancur hanya karena seseorang menginginkannya, meskipun itu seorang pangeran atau putra mahkota. Li Qingxian bermain-main dengan lapangan Asura, sama sekali mengabaikan ancaman si King. Tuan yang tidak marah, Ladang Asura bukan hanya milikku. Ladang itu juga milik keluarga kekaisaran, jadi harus diambil kembali. Apakah biara Candefanaga benar-benar ingin bermusuhan dengan Gritsia demi anak ini? Si King menahan keinginannya untuk membunuh Li Qingxian dan berkata kepada Biksu yang tidak marah itu. Kamu hanya seorang putra mahkota. Kamu masih belum bisa mewakili Gritsia. Ladang Asura berlumuran darah para penggarap di provinsi hijau kita. Menurutku tidak akan semudah itu jika kamu ingin mengambil alih. Mengembalikannya dengan mudah. Biksu yang tidak marah itu membalas dengan tegas. Pada akhirnya, kamu hanya menginginkan keuntungan. Baiklah, nyatakan kondisimu. Si King berkata dengan nada meremehkan. Dia telah memperhatikan cahaya merah darah yang pekat di lapangan Asura. Jelas, itu jauh lebih kuat daripada saat dia baru saja menyempurnakannya, jadi dia tidak keberatan membayar sedikit harga. Dia secara alami akan membalas dendam di masa depan. Tidak ada syarat sama sekali. Kamu tidak bisa mengambil lapangan Asura. Li Qingshan menolaknya dengan datar. Li Qingshan, kenapa kamu tidak melihat identitasmu dulu? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Si King marah. Karena diprovokasi oleh Komandan White Hawk berkali-kali, kesabarannya juga telah mencapai batasnya. Aku tahu kamu tidak mau membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Mengapa kita tidak bertaruh lagi? Lapangan Asura akan menjadi milik siapapun yang menang. Kata Li Qingshan. Taruhan apa? Si King bertanya. Apakah kamu tidak suka duel? Kalau begitu, ayo kita lakukan yang lain. Kamu ingin tuanmu melawanku. Sungguh murid yang baik. Si King mencibir. Yue Wu yang mengerutkan keningnya. Dia merasa sangat jijik terhadap Li Qingshan. Apakah dia bertindak dengan sengaja hanya karena dia menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi orang lain? Namun, Biksu yang tidak marah itu tidak berpikir demikian. Dia sangat menyadari temperamen Li Qingshan. Dia begitu mandiri sehingga dia bangga dan menyendiri. Bahkan jika Li Qingshan berada di bawah perlindungannya, Li Qingshan tidak akan menerimanya, apalagi bertarung atas namanya. Tidak, aku ingin berduel denganmu. Mata Li Qingshan bersinar terang. Dia menatap lurus ke arah Si King. Begitu dia mengatakan itu, semua orang kecuali Gu Yanying tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Si King tidak hanya berada di tahap ketiga kesengsaraan surgawi, dia juga telah mengembangkan kitab suci Naga Kaisar Hitam, salah satu dari tiga makam dan lima kitab suci keluarga kerajaan. Kekuatannya jauh melampaui para penggarap Naschen Sol biasa. Qingshan, jangan gegabuh. Biksu yang tidak marah itu tersenyum pahit di dalam hati. Sekarang inilah temperamen Li Qingshan. Oh, muridku yang terkutuk. Anda mungkin juga membiarkan tuan Anda mengambil tindakan. Ekspresi Yue Wu yang berubah dari meremehkan menjadi terkejut. Pada akhirnya, dia harus mengakui bahwa dia benar-benar tidak bisa melihat Li Qingshan. Menguasai, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya dikenal sebagai Raja Orang Liar di perbatasan selatan. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Raja Liar, mungkinkah dia? Tidak, ini tidak mungkin. Pikiran si Qing berpacu, dan dia segera menolak pemikiran yang tidak terbayangkan ini. Sebagai seorang pangeran, dia memiliki bakat terbaik, sumber daya terbaik, dan teknik budidaya terkuat, namun dia masih menghabiskan lebih dari 300 tahun untuk mencapai level ini. Butuh lebih dari 100 tahun untuk beralih dari kesengsaraan surgawi kedua ke kesengsaraan surgawi ketiga. Mengingat latar belakang Li Qingshan, merupakan keajaiban bahwa dia bisa menjadi komandan elang putih di usia yang begitu muda. Dia baru mengalami kesengsaraan surgawi kedua dalam 20 hingga 30 tahun, jadi tidak mungkin dia menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Huff, yang disebut, Raja Liar, jelas hanya sebuah gelar kosong. Raja Liar yang apa? Orang biadab lebih seperti orang biadab. Apakah kamu tidak takut diejek di tempat terpencil seperti itu? Bukan salah si Qing jika berpikir seperti itu. Selain Bu Yanying, semua orang yang hadir juga sama. Tidak ada yang menyangka bahwa Li Qingshan telah melalui tiga kesengsaraan surgawi. Ini tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan, tapi akal sehat. Apa? Kamu takut? Yang mulia. Ini masih berani menggertak. Itulah yang diyakini si Qing. Dia merasa terhina karena keragu-raguannya barusan, jadi dia berkata dengan bangga, berduel denganmu merupakan penghinaan bagiku, tapi demi biara candevanaga, aku akan memberimu kesempatan ini. Li Qingshan tersenyum dalam hati. Anda akhirnya mengambil umpannya, atau dengan kata lain, jarinya bengkok, dan ikannya melompat ke darat. Karena kamu menginginkan Asura Fieldku, kamu harus menawarkan sesuatu yang bernilai sama sebagai taruhan. Jika tidak, duel tidak akan terjadi. Tidak perlu melalui banyak masalah. Aku juga punya syarat, cahaya dingin melintas di mata si Qing. Kondisi apa? Li Qingshan bertanya. Aku ingin terlibat dalam pertempuran sampai mati denganmu. Tidak ada yang boleh ikut campur sebelum hidup dan mati ditentukan. Niat membunuh si Qing melonjak. Dia tidak lagi menyembunyikannya. Ah, Qing, itu sangat tidak pantas. Gu Yanying mencoba membujuknya. Yanying, ini tidak ada hubungannya denganmu. Si Qing berkata dengan lugas. Dia yakin Gu Yanying berpihak pada Li Qingshan. Gu Yanying menggelengkan kepalanya. Apa gunanya? Li Qingshan menunduk dan berpura-pura ragu untuk menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Tidak kusangka akan ada sesuatu yang begitu bagus. Awalnya, dia telah mempertimbangkan identitas si Qing, dan membunuhnya pasti akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Semua rencananya di Provinsi Hijau akan terganggu, jadi dia telah mempertimbangkan apakah akan membunuhnya atau tidak. Dia tidak pernah menyangka akan benar-benar mengajukan syarat yang begitu menyenangkan. Apa? Kamu takut sekarang? Si Qing menjadi semakin yakin bahwa Li Qingshan baru saja melakukan suatu tindakan. Erem, samar-samar aku masih ingat kalau duel hanya bisa dilakukan dengan kekuatanmu sendiri. Li Qingshan bertanya dengan sikap menyelidik, seolah dia ingin mundur. Dia sudah memutuskan untuk membunuh. Dia berpikir, sebagai putra mahkota, bajingan ini pasti memiliki cukup banyak barang penyelamat nyawa. Jika ini pertarungan biasa, aku mungkin tidak akan bisa membunuhnya. Benar, benda eksternal tidak diperbolehkan dalam duel. Cincin Sumeru akan diserahkan kepada arbiter untuk diamankan, dan pemenang akan mendapatkan semuanya. Bagaimana? Taruhan ini jauh lebih besar daripada lapangan Asura. Si Qing takut Li Qingshan akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia menambahkan umpan lain. Baiklah, Li Qingshan sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia berpikir, Si Qing, oh Si Qing, kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu ingin mati. Ketika Li Qingshan setuju, Si Qing tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah dia telah membuat penilaian yang salah. Namun, dia segera meredam kegelisahan tersebut. Tidak ada alasan baginya untuk kalah. Jenderal Raja Yang Agung, tolong pinjami aku lapangan Asura milikmu. Tolong serahkan cincin Sumeru dan semua barang milikmu. Yue Wu yang mengeluarkan lapangan Asura dengan membalikkan tangannya. Dekorasinya memang berbeda dengan lapangan Asura Li Qingshan, dan bahkan lebih padat. Yanying, kamu akan menjadi penengah kami, kata Si Qing pada Gu Yanying. Kedua belah pihak harus setuju. Yue Wu yang menunduk. Sebagai pemilik lapangan Asura, dia biasanya menjadi arbiter. Si Qing jelas tidak mempercayainya. Gu Yanying mengangguk sedikit dan berkata kepada Li Qingshan, bolehkah? Iya. Kedua cincin Sumeru itu mendarat di tangan Gu Yanying. Dia mengepalkan tangannya. Meskipun ini adalah pertarungan sampai mati, aku menyarankan kalian berdua untuk bersikap lunak jika memungkinkan. Si Qing mengiragu Yanying sedang berbicara dengannya. Dia sedikit mencibir, tapi dia tidak berkomentar. Saya selalu bersikap lunak jika memungkinkan. Li Qingshan tersenyum. Dia tidak akan pernah bersikap lunak jika memungkinkan. Dengan itu, dia melangkah ke lapangan Asura terlebih dahulu. Usaran merah darah yang familiar meresap dengan bau darah yang menyengat. Semuanya diselimuti lapisan lampu merah. Medannya relatif sederhana, dengan barisan pegunungan yang begelombang dan puncak-puncak yang berdiri tegak. Dikelilingi oleh pegunungan, ada ruang terbuka yang luas. Li Qingshan dan Si Qing muncul di ruang kosong, saling berhadapan. Segera setelah itu, Biksu yang tidak marah dan yang lainnya muncul di gunung tertinggi, menghadap ke medan perang di bawah. Yue Wu Yang, siapa mereka? Dengan kilatan cahaya merah, seorang pria dengan rambut acak-acakan muncul di gunung, langsung memanggil nama Yue Wu Yang. Kehadiran yang dia keluarkan adalah seperti Raja Asura. Yang hidup dan yang mati, kata Yue Wu Yang. Pertempuran sampai mati, menarik, kata Raja Asura. Menurutmu siapa yang akan menang? Yue Wu Yang bertanya. Sebenarnya ada pertempuran yang tidak bisa kamu prediksi. Raja Asura agak terkejut. Dia melirik ke bawah. Jika aku bertaruh, aku akan bertaruh pada anak di sebelah kanan. Yue Wu Yang sedikit terkejut. Yang di sebelah kanan adalah Li Qingshan. Dia berkata dengan tegas, dia belum mengalami kesengsaraan surgawi yang ketiga. Apa? Apa aku melakukan kesalahan? Raja Asura tidak tahu apa-apa tentang Li Qingshan. Dia membuat penilaian berdasarkan nalurinya sebagai seorang pejuang. Dia menatap Li Qingshan dalam-dalam. Kehadirannya sepenuhnya tersembunyi, jadi bagaimana Anda tahu dia belum mengalami kesengsaraan surgawi ketiga? Kenapa aku merasa dia lebih sulit dihadapi daripada anak di sebelah kiri? Mungkin Anda melakukan kesalahan. Yue Wu Yang ingin menyangkalnya. Namun, dia kesulitan mempertanyakan naluri Raja Asura mengenai pertempuran ini. Apakah saya benar-benar melakukan kesalahan? Li Qingshan, Silakan gunakan apapun yang kamu punya. Saya ingin melihat dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk menantang saya. Saya mendengar Anda mempraktikan metode budidaya rahasia biara cande fanaga, patung penindas iblis. Biarkan saya melihat apa yang mengesankan darinya. Mau mu? Li Qingshan melepaskan penindasannya terhadap hati iblis. Segera, ki iblis melonjak ke udara, melonjak ke segala arah seperti air pasang. Meski masih kekurangan waktu untuk memoles, kualitas, dari sudut pandang, kuantitas, efeknya cukup mencengangkan. Si Qing tercengang. Dia tidak percaya. Raja iblis. Mata Yuewu yang menyipit. Di dalam ki iblis yang melonjak, mata merah tua Li Qingshan seperti bintang dingin. Tato setan aneh muncul di tubuhnya. Dia tiba-tiba mengerti. Untuk bisa dengan tenang membunuh komandan Daemon belalang terbang di tengah wabah belalang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang ahli jindan. Dia jelas tidak hanya mengandalkan Surafield saja. Namun, bagaimana hal ini bisa terjadi? Berapa usianya? Biksu yang tidak marah itu terkejut sebelum tertawa. Muridnya ini selalu mengejutkannya. Kesengsaraan surgawi yang ketiga. Dia telah mengalami kesengsaraan surgawi yang ketiga. Yuebing bergumam. Dia ingat bagaimana dia bahkan mengatakan dia ingin bersaing dengan Li Qingshan di pegunungan Chen. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar lelucon. Li Qingshan? Oh Li Qingshan. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Han Anjun melirik Han Qiongzi lagi. Melihat betapa leganya dia, dia tidak bisa menahan nafas dalam hati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Si Qing pulih dari keterkejutannya. Dia meraum dan berubah menjadi naga hitam, menerjang ke arah Li Qingshan. Baiklah, tidak ada gunanya menebak-nebak lagi. Hasilnya sudah ditentukan, kata Raja Asura. Perbedaan kekuatan di antara mereka tidak terlalu besar, kata Yue Wu Yang. Faktanya, Si Qing sedikit lebih kuat. Kamu masih belum mengerti. Saya pikir Anda sudah terlalu lama menjadi jenderal yang hebat. Anda bahkan telah melupakan hal yang paling mendasar. Bukankah binatang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan diri saat berburu? Anak di sebelah kanan bisa saja terus menyembunyikan kekuatannya dan melancarkan serangan mendadak di saat kritis. Yue Wu Yang terdiam. Apakah dia tidak lagi menyembunyikan dirinya karena dia telah mencapai tujuannya? Dia sangat yakin bisa membunuh Si Qing di sini. 1009. Usaran berwarna merah darah mulai berputar. Raungan naga hitam terdengar di seluruh lapangan Asura saat ia menerjang ke arah Li Qingshan, mengacungkan cakar dan taringnya. Selain Yue Wu Yang, Biksu yang tidak marah, dan Raja Asura, semua orang hanya melihat seberkas cahaya hitam meluncur menuju Li Qingshan. Heh, Li Qingshan tertawa lembut. Demon Ki meletus seperti asap, segera menelan sosoknya. Bang, naga hitam itu bertabrakan dengan kepala terlebih dahulu ke tiang asap. Di dalam Ki Iblis yang melonjak, sebuah tangan logam besar mengulurkan tangan dan menekan kepala naga itu. Naga hitam itu meronta, tetapi ia tidak mampu melangkah maju. Ia meraung dalam hati, ini tidak mungkin. Aku telah berlatih kanon kaisar naga hitam dengan tekun. Setelah berubah menjadi naga hitam, tubuhku bahkan melampaui Raja Daemon dalam hal ketangguhan. Bagaimana aku bisa dihentikan seperti ini? Sosok kolosal berkedip-kedip masuk dan keluar dari Ki Iblis. Tiba-tiba, ia menarik nafas dalam-dalam, dan Ki Iblis melonjak kembali. Baru pada saat itulah raksasa lapis baja setinggi lebih dari 300 meter muncul, seperti gunung. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya iblis yang gelap. Tiba-tiba, itu menyala, dan tangan yang menekan naga hitam itu tiba-tiba menegang dan menariknya ke belakang. Tubuh naga hitam yang panjangnya hampir 600 meter itu didorong ke depan di luar keinginannya. Tangan besar lainnya mencengkeram naga itu dengan kuat, dan naga itu tiba-tiba diayunkan, terbanting ke tanah dengan keras. Ledakan. Batu-batu terlempar, dan tanah retak. Naga hitam itu melebarkan matanya saat seluruh tubuhnya terasa sakit. Kedua tangan besar itu ditarik dengan kuat, dan tubuh raksasanya terlempar ke udara lagi. Ledakan. Seperti anak kecil yang mengayunkan ular mati, Li Qingshan meraih naga hitam itu dan mengayunkannya maju mundur. Tawa terdengar dari baju besi berat itu. Semua penonton tercengang. Ini tidak lagi tampak seperti pertarungan yang menegangkan sampai mati. Ini jelas merupakan permainan sepihak. Aku juga salah menilai dia. Bagaimana kekuatannya bisa begitu besar? Raja Asura menghela nafas takjub. Tubuh naga hitam itu bahkan melampaui tubuhnya. Bahkan Raja Asura yang mengejar kekuatan tidak bisa menghentikan sepak terjangnya dengan satu tangan. Kekuatan bukanlah satu-satunya standar untuk menilai kecakapan bertempur. Namun, begitu perbedaan kekuatan telah mencapai tingkat seperti itu, dan itu juga merupakan pertarungan jarak dekat, hasil dari pertarungan pada dasarnya sudah ditentukan. Yue Wu yang mengerucutkan bibirnya. Saya sangat ingin melawannya. Patung penindas iblis sebenarnya adalah teknik rahasia biara candeva naga. Ini sebenarnya lebih baik daripada canon kaisar naga hitam. Yue Wu yang merasa bahwa dia harus mengevaluasi kembali biksu ini. Jika muridnya memiliki kekuatan seperti itu, bukankah tuannya akan menjadi lebih kuat? Biksu yang tidak marah itu menatap medan perang dengan penuh perhatian. Dia terkejut sebelum tersenyum. Kamu terlalu baik, kawan. Anak ini mungkin kebetulan bertemu di Provinsi Kabut. Alisnya sedikit berkerut karena penampilan Li Qingshan benar-benar tidak normal. Meskipun patung penindas iblis memadatkan hati iblis, pada dasarnya patung itu berbeda dari kaum iblis. Namun, saat ini, Li Qingshan sepertinya tidak berbeda dengan Raja Iblis. Kekejamannya yang tak terkendali bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada Raja Iblis biasa. Patung penindas setan ada di tangannya. Penampilannya telah berubah total. Mungkinkah dia kerasukan setan? Beku yang tidak marah segera menepis pemikiran ini. Li Qingshan berperilaku sangat normal. Dia sepertinya tidak kehilangan kendali atas emosinya atau berubah drastis sama sekali. Selain itu, penyimpangan Qi adalah keadaan negatif yang menakutkan. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menjadi lebih kuat setelah penyimpangan Qi. Apa yang dia temui di Provinsi Mist? Li, Biru Langit, San. Naga hitam itu terlempar ke udara sekali lagi. Ia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Belum pernah ia dipermalukan sebelumnya. Ia membuka mulutnya dan memuntahkan air hitam yang mengalir. Seperti sungai hitam, sungai itu langsung mengalir menuju wajah Li Qingshan. Apa yang sedang kamu lakukan? Li Qingshan bertanya sambil tersenyum. Dengan robekan, lapisan tebal pelindungnya terkikis, tapi masih ada lapisan pelindung tebal di belakangnya. Bentuk iblisnya pada dasarnya seluruhnya terdiri dari baju besi. Ia tidak memiliki kelebihan lain selain pertahanannya yang sangat tangguh. Naga hitam itu merontak keras, dan tangan Li Qingshan terpeleset. Dia tersenyum kejam, sengaja tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan suara keras logam yang bergesekan satu sama lain, sisik yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dan jatuh. Penderitaan itu hampir membuat naga hitam itu gila. Ia merayap di sekitar tubuh Li Qingshan. Empat cakar naga mencengkeram titik vitalnya dengan kuat, dan mulutnya menggigit leher Li Qingshan dengan kejam. Cakar dan giginya menusuk dalam-dalam, dan terdengar suara logam yang terpuntir. Armor iblis itu berubah bentuk dengan hebat. Pencekikan naga hitam. Ki iblis di sekitar Li Qingshan lenyap, dan cahaya di hati iblisnya meredup. Garis hitam tipis melilitnya, yang kebetulan adalah miniatur naga hitam. Itu telah mengunci hati iblisnya dengan kuat, mencegahnya menggunakan kultifasinya. Ini bukan sekadar pencekikan pada tubuh. Itu juga merupakan penindasan langsung terhadap sumber kekuatannya. Aku ingin kamu mati. Naga hitam itu menggeram, melonjak dengan niat membunuh. Anak ini terlalu ceroboh, atau dengan kata lain, dia tidak mempunyai niat bertarung sama sekali. Sekarang dia terkena serangan ini, kemenangan akan sulit untuk dikatakan. Raja Asura menggelengkan kepalanya, tapi yang membuatnya bingung, dia masih tidak bisa merasakan niat bertarung bahkan sampai sekarang. Saya tidak berpikir patung penindas setan yang saya latih akan berakhir ditindas oleh seseorang hari ini. Tapi sayang sekali kamu masih terlalu lemah. Seseorang yang pernah saya anggap sebagai musuh yang hebat, meskipun kecepatan kultifasi Anda tidak lambat, telah menjadi sangat lemah. Apalagi raja iblis yang kuat seperti raja kepala bela diri dan raja yin dan yang, bahkan raja dukun pemakan tulang yang berubah menjadi biksu di tengah jalan lebih kuat darimu. Pertarungan seperti ini terlalu membosankan. Li Qingshan berpikir, dia tidak merasakan darahnya mendidih sama sekali. Meskipun dikatakan bahwa seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk memburu kelinci, itu karena jika ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kelinci tersebut akan melarikan diri. Kelinci yang merayapi singa dan menggigit dengan ganas hanya akan mempermalukan singa. Namun, di mata orang luar, Li Qingshan memang telah jatuh ke dalam situasi yang menakutkan dan tanpa harapan. Armor iblis besar itu terus-menerus berputar dan menyusut, terus-menerus dimakan oleh air hitam. Cakar dan giginya terus-menerus tenggelam. Tidak peduli seberapa tebal armor iblis itu, itu tidak akan bisa melindunginya dalam waktu dekat. Si King, aku akan meledakan hati iblisku dan menjatuhkanmu bersamaku. Li Qingshan berseru. Anda. Hati si King menegang. Gerakannya ini adalah gerakan membunuh yang kuat, namun memiliki kelemahan yang fatal. Dia bisa menyegel budidaya musuh, tapi dia tidak bisa mencegah musuh meledakan dirinya sendiri. Begitu musuh memutuskan untuk meledakan diri, sangat mudah baginya untuk terseret bersamanya dalam kondisi ini. Dia tidak takut mati, tapi kematian seperti ini terlalu menyedihkan. Cek-cek, aku tidak pernah berpikir bahwa putra mahkota bermartabat sepertimu akan benar-benar mati bersama orang sepertiku. Mengapa kamu tidak mengaku kalah, dan aku akan membiarkanmu hidup? Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Jangan pernah memikirkannya. Si King sangat marah. Dia jelas-jelas terpaksa berada dalam situasi tanpa harapan, namun dia masih berani mengancamnya. Kalau begitu aku akan membawamu turun bersamaku. Kata Li Qingshan. Datang. Si King meraung, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencekik Li Qingshan. Li Qingshan terdiam beberapa saat. Hati si King berdebar kencang, dan dia bersiap untuk menghindar dan melarikan diri kapan saja. Aku hanya bercanda. Bawa aku turun bersamamu. Bermimpilah. Li Qingshan tertawa. Namun, lelucon itu berakhir di sini. Dia membuat dua keputusan. Pertama, dia tidak lagi menggunakan kekuatan absolut dari transformasi iblis sapi untuk menghancurkan lawannya. Dia juga tidak akan menggunakan transformasi lainnya. Dia hanya akan menggunakan patung penindas iblis untuk melawan-lawannya. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk meredam kekuatan baru ini, dan juga untuk menghindari terlalu banyak kecurigaan dari penonton. 1010. Li Qingshan menutup matanya dan membiarkan pikirannya kembali ke hati iblis. Auranya telah berubah. Raja Asura, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba berdiri dan melihat kemedan perang dengan mata cerah. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Akhirnya, ini menjadi menarik. Saya, Si Qing, adalah anggota keluarga kerajaan dinastisia, Putra Takdir. Anda hanyalah rakyat jelata yang mencapai posisi Anda saat ini karena keberuntungan. Beraninya kamu bersaing dengan saya. Hari ini adalah hari kematianmu. Naga hitam itu meraung dan mengencangkan tubuhnya, mengubah armornya menjadi besi tua. Aku tidak ingat kamu sebodoh ini sebelumnya. Apakah kamu tersambar petir saat masa kesusahan besar? Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya. Niat membunuhnya melonjak dan aura jahatnya membubung ke langit. Pusaran berwarna merah darah berputar lebih cepat dan hati iblis bersinar dengan cahaya iblis, menyerang naga hitam yang terjerat. Kekuatan hati iblis sebagian besar berasal dari sifat iblis. Dalam keadaan yang hampir seperti main-main ini, dia tidak mengeluarkan kekuatan aslinya. Sungguh niat bertarung yang berani dan sengit. Yue Wu yang memuji. Sebagai seorang pejuang, dia jelas mengagumi pejuang sejati. Dia merasa seperti melihat Li Qingshan dari sudut pandang baru. Dia berbalik dan bertanya pada Han Anjun, mengapa kamu tidak menerimanya sebagai murid sekolah militer? Han Anjun tidak bisa menjawab. Semuanya hanya kebetulan. Tetapi tidak sia-sia memiliki menantu seperti itu, kata Yue Wu yang. Han Anjun tersenyum pahit. Dia tidak ingin memiliki menantu laki-laki seperti itu, tetapi putrinyalah yang bersikeras melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Dengan keseriusan, Li Qingshan, si Qing segera merasakan niat membunuhnya terguncang. Dia kaget dan marah. Ini tidak mungkin. Ini adalah niat membunuh dalam kitab Suci Naga Kaisar Hitam. Bahkan jika kekuatanku tidak sebaik itu, aku masih bisa menang melawan seseorang yang lebih kuat. Bagaimana aku bisa membebaskan diri? Tidak ada alasannya. Hanya saja kamu lebih lemah. Baik itu kekuatan atau kemauan Anda, melewati tiga kesengsaraan surgawi dan menjadi putra mahkota dinasti siyah hanyalah ilusi. Kamu bahkan lebih lemah dibandingkan saat pertama kali aku bertemu denganmu. Si Qing. Li Qingshan sepertinya telah mendengar pikiran si Qing dan berkata sambil tersenyum. Diam. Setidaknya pada saat itu, kamu masih mengenal rasa takut, dan kamu masih tahu bagaimana membuat rencana. Sekarang setelah Anda menjadi putra mahkota yang omong kosong, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sudah berdiri di puncak rantai makanan? Apakah Anda pikir Anda bisa meremehkan semua orang dan melakukan apapun yang Anda inginkan? Kata-kata Li Qingshan tajam. Aura pembunuh semakin menguat. Dalam keadaan linglung, Si Qing mendapat ilusi bahwa bukan dia yang memaksa Li Qingshan ke dalam situasi putus asa, tetapi Li Qingshan yang telah memanfaatkan titik vitalnya. Kurang dari setahun sejak ia menjadi putra mahkota, namun perubahan statusnya yang tiba-tiba memberinya kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa lapangan Asura telah muncul di Provinsi Azure, dia sangat bersemangat. Dia segera bergegas mendekat, seolah sedang mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Namun, perkembangan segalanya telah melampaui ekspektasi awalnya. Apa sebenarnya yang salah? Bagi dunia sembilan prefektur, mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga dapat dianggap mencapai puncak gunung, dan mereka dapat menghela nafas lega. Dia menikmati kesenangan melihat ke bawah ke semua gunung lainnya. Dia sendiri telah mengembangkan teknik budidaya terbaik dan memiliki posisi kekuasaan yang sangat tinggi. Ia bahkan berkesempatan untuk bercita-cita naik tahta dinasti Xia Besar. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, anak ayam kecil yang dulu dia hina telah menyusul langkahnya. Faktanya, dia bahkan lebih cepat darinya. Jika semua musuhku adalah orang-orang sepertimu, maka balas dendam akan terlalu membosankan, hati iblis yang menyesal. Li Qingshan berteriak, dan hati iblis bersinar terang, langsung menembus belenggu. Ki setan melonjak. Merusak. Lusinan menara penindas iblis dengan berbagai ukuran menembus dari berbagai bagian armor iblis seperti ujung tombak yang tajam. Dengan raungan naga yang menyakitkan, darah naga hitam itu berceceran, dan momentum pembunuhannya melambat. Namun, ia tetap menolak melepaskan cakarnya. Dia berpikir dalam hati, selama aku bertahan lebih lama dan merobek baju besi terkutuk ini, aku akan bisa membunuhnya. Membuka. Tubuh Li Qingshan bergetar, dan Ki iblis meledak, membuat naga hitam itu terbang. Kunci. Li Qingshan mengangkat tangannya, dan rantai penindas iblis melesat keluar, melingkari ekor naga hitam itu. Rantai penindas iblis meregang kencang, dan naga hitam itu terbang ke depan, dengan panik mencoba melepaskan diri. Dia akhirnya merasakan ketakutan yang sudah lama tidak dia rasakan. Menekan. Li Qingshan berteriak, dan bayangan hitam besar turun dari langit. Menara penindas iblis yang bergunung-gunung turun dari langit, menekan naga hitam itu. Naga hitam itu berbalik dan menggigit rantai penindas iblis. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan ia menghindari penindasan menara penindas iblis, melarikan diri menuju pegunungan di luar medan perang. Adegan ini melebihi ekspektasi semua orang. Si Qing sebenarnya terpaksa melarikan diri. Mantra naga kaisar hitam sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan patung penindas iblis, mantra ini tidak memiliki banyak keuntungan. Dan bahkan jika Li Qingshan tidak menggunakan sembilan transformasi iblis dan dewa, dengan sifat iblisnya yang kuat sebagai fondasinya, kecakapan bertarungnya berada di atas rata-rata raja iblis. Rekan Daois Yue, apa yang harus kukatakan? Li Qingshan tidak terburu-buru mengejar. Atau lebih tepatnya, jika dia tidak menggunakan kemampuan mistiknya, dia tidak akan mampu mengejar ketinggalan. Pertempuran belum berakhir, aku sudah menyegel lapangan Asura. Hanya ada satu orang yang bisa keluar dari sana. Kata Yue Wu Yang dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia tidak ingin putra mahkota mati di lapangan Asura miliknya, duel memiliki aturannya sendiri. Jika seseorang mempunyai tekad untuk membunuh, mereka juga harus siap untuk dibunuh. Bagaimana jika dia terus melarikan diri? Kata Li Qingshan. Setiap dua jam, saya akan mengurangi area di mana Anda bisa bergerak. Ini juga salah satu aturan duel, kata Yue Wu Yang. Ini adalah pembalasan. Saya tidak senang. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, si Qing telah menggunakan aturan ini untuk memaksa banyak kultifator ke dalam situasi putus asa. Kalau begitu, aku akan menunggunya di sini sebentar. Dia membubarkan baju besi berat iblis itu, duduk bersilah, dan melihat hati iblisnya. Setelah pertarungan kecil yang tidak terlalu intens, meskipun dia telah menggunakan banyak hati iblis, dia telah menyingkirkan banyak kotoran. Hati iblis yang tak berbelas kasihan. Murid terkutuk, bagaimana kamu berlatih patung penindas iblis? Biksu yang tidak marah itu bertanya dengan lantang. Saya jelas memahaminya dari patung Demon Suppression. Apakah ada yang salah dengan itu? Li Qingshan dengan sengaja bertindak seolah dia tidak tahu apa-apa. Ini bukan hanya salah. Pada dasarnya itu salah sejak awal. Itu adalah kesalahan besar. Apa perbedaan antara kamu dan kaum iblis seperti ini? Kata Biksu yang tidak marah itu dengan kebencian yang pahit. Ada perbedaan. Bukan saja saya tidak melakukan hal buruk, tetapi saya bahkan menangkis wabah belalang dan menyelamatkan lebih dari satu juta orang. Menurut Anda, apa bedanya? Guru, Anda berpikiran terlalu sempit. Mungkin cara saya berlatih mungkin benar dan Anda salah. Biksu yang tidak marah itu juga sedikit ragu. Apakah jalan seperti itu benar-benar ada di patung penindas iblis? Kemudian dia bertanya, kapan Anda mengalami kesengsaraan surgawi ketiga? Tidak terlalu lama, kata Li Qingshan. Aku terlalu menyimpannya untuk dirimu sendiri. Menurutku, kamu jelas-jelas bersalah. Saya mempunyai hati nurani yang sangat bersih, jadi apa yang perlu saya salahkan? Li Qingshan berseru ke langit, si King, berhentilah membuang-buang waktu. Keluarlah dan terima kematianmu. Suaranya menggelegar menembus pegunungan. Di aliran gunung, naga hitam telah menyusut hingga setebal kelingking, seperti ular kecil yang bersembunyi di celah batu. Dia menyembunyikan seluruh auranya dan menyembunyikan dirinya sendiri.